Halo Sobat Antara, saat ini saya berada di Alun-Alun Brebes. Kalau kalian sedang mudik dan melewati jalur pantura, kalian bisa banget lho mampir di Alun-Alun Brebes dan mencicipi berbagai macam makanan khas Brebes. Salah satunya sate blengong. Gimana ya rasanya sate blengong? Yuk kita cicipi sama-sama. Sate daging blengong tak hanya terkenal di kalangan masyarakat Brebes, tapi juga di antara pelancong yang melintasi jalur pantura. Tahun 2023, sate ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti apa sih rasa daging hewan yang katanya merupakan persilangan antara bebek dan entok itu? Saya pun mampir ke salah satu tenda penjajah sate blengong di Alun-Alun Brebes. Sejak saya tiba pada sore hari, pengunjung terus berdatangan untuk memesan sate blengong di tenda Bu Ina ini. Mereka memesan sate blengong untuk teman berbuka puasa. Sekilas, sate blengong berukuran lebih panjang dibandingkan sate ayam maupun sapi pada umumnya. Itu salah satu perbedaan yang paling mencolok mata. Perbedaan lainnya, ternyata sate ini tidak dibakar, tetapi diolah dengan bumbu rempah. Biasanya, pedagang sudah menyiapkan sate blengong yang matang dan ketika ada pelanggan yang memesan, mereka tinggal menceplungkan satenya ke dalam kuah yang kemerahan dan menyajikannya dengan ketupat sayur. Nah, karena azan maghrib sudah berkumandang, sekarang kita bisa nih sobat antara untuk nyobain sate blengong. Sate blengong ini biasanya disajikan dengan ketupat sayur yang kuahnya seperti ini. Sementara itu, salah satu yang khas dari sate blengong adalah kuah yang mirip dengan kuah tendang. Oh iya, sobat antara, sate blengong ini katanya adalah perpaduan atau persilangan daging bebek dengan daging entok. Gimana ya rasanya? Hmm, campuran rempah bikin daging yang rasanya mirip daging bebek ini jadi nikmat nih sobat antara. Karena kenikmatannya, pemudik yang bertujuan ke arah Jawa Tengah rela mampir di Brebes untuk makan sate blengong. Salah satu pemudik rela mampir ke alun-alun Brebes untuk makan sate ini, yang sudah lama menjadi makanan favoritnya. Saya sudah lama, sudah mungkin kurang lebih 10 tahun ya langganan ini dari mulai suami masih, masih dinas mulut tersebut, suami itu di polisian sering makan di sini. Nah kalau saya mungkin 5 tahun yang lalu sering sampai sekarang ini baru makan lagi. Memang ini langganan dari suami saya dan saya juga rekan-rekan saya semuanya khususnya di Jawa Tengah itu sering makan di sini. Rasanya itu gurih ya, gurih asin pokoknya pedes, gurih asin enak sekali. Sobat antara yang lewat jalur pantura, jangan lupa mampir di Brebes ya untuk nyobain sate blengong. Dari Brebes, Jawa Tengah, Sanya Dinda, Angga, Kantor Berita Antara, Muartakan.